Sebagai mitra kami, Menteri Investasi ya, dan Kepala BKPM, kami ingin Bapak mencek kembali soal perizinan-perizinan Mekarta. Pertama, Pak Menteri bicara soal OSS, bahwa seluruh perizinan itu ada di Kementerian Investasi. Kementerian Investasi bikin lemari, lalu di dalamnya ada laci-laci yang sudah disiapkan. Pak Menteri tadi bicara, saya tidak ingin lempar tanggung jawab, saya bertanggung jawab. Nah, itu yang saya garis bawahi. Nah, di sini ada permasalahan di tengah masyarakat sekarang, dua minggu lalu, itu teman-teman yang membeli apartemen Mekarta, konsumen itu datang ke kami di Komisi 6. Nah, kami ingin Pak Menteri sebagai Menteri yang mengurus segala perizinan yang ada, itu mencek kembali soal izin-izin Mekarta. Karena sampai sekarang, konsumen itu di awalnya dijanjikan akan terima di 2019. Lalu ada PKPU yang diduga PKPU ini bermasalah, karena dianggap tidak melibatkan konsumen, itu dijanjikan Desember 2022. Dan ini ditunda lagi secara bertahap sampai 2027. Ini kan tentu merugikan konsumen. Bahkan supaya Pak Menteri ketahui, konsumen yang melakukan demonstrasi terhadap Mekarta, malah sekarang dilaporkan balik oleh Mekarta dan dituntut 56 miliar. Nah, kami sebagai anggota DPR, ini lembaga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tentu berkewajiban mengadvokasi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sebagai mitra kami, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, kami ingin Bapak mencek kembali soal perizinan-perizinan Mekarta. Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali, karena dari awal waktu 2017 mereka mulai, kan mereka dengan investasi Cina.